Pemeriksaan data per 3 Februari 2022 menyebut kasus harian COVID-19 di tanah air menembus 27 ribu. Presiden Joko Dodo menginstruksikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Perekonomian Erlanggar Tarto untuk segera melakukan evaluasi level PPKM. Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku Koordinator PPKM Jawa dan Bali serta Menko Perekonomian selaku Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.